Bapenda Kota Palopo gencar melakukan penertiban reklame yang melanggar aturan sesuai dengan peraturan Wali Kota Palopo 2018 tentang izin penyelenggaraan reklame Penertiban ini menargetkan reklame-reklame yang tidak memiliki izin reklame yang izinnya telah habis masa berlakunya, tidak terawat dengan baik dan tidak dipasang pada titik yang telah ditentukan Kasubit pengawasan Bapenda Palopo, Riyadno Munstaring, menjelaskan bahwa banyak reklame yang ditertibkan karena telah jatuh tempo atau tidak dilaporkan pemasangannya Sebelum penertiban, Bapenda telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus izin reklame dan titik-titik yang tidak boleh dipasangi reklame Bapenda menghimbau kepada masyarakat Kota Palopo yang ingin memasang reklame untuk melaporkan ke Bapenda untuk mendapatkan izin Pengurusan izin tidak dipungut biaya Jadi kami sampaikan kepada masyarakat Kota Palopo, khususnya wadi pajak yang ingin melakukan pemasangan reklame Kami himbau melalui media ini, kami harapkan bahwa tolong kita ikuti aturan Jadi laporkan ke Bapenda, urus ke izinnya, jangan lupa bayar ke pajak Bapenda mengelola dua jenis pajak reklame yakni reklame permanen yang berlaku selama satu tahun dan isi dentil yang disesuaikan dengan kebutuhan baik dalam jangka waktu satu hari, tujuh hari, satu bulan, hingga tiga bulan Pemohon izin reklame wajib mendaftarkan diri kepada badan pendapatan daerah atau Bapenda untuk memulai proses perizinan Setelah proses pendaftaran selesai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menerbitkan izin reklame yang bersangkutan Berikutnya, pihak yang memasang reklame wajib membayarkan pajak reklame kepada Bapenda setempat Nanda Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan